Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali channel saya pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membuat sebuah UI rumah sakit atau UI sistem informasi rumah sakit dengan menggunakan Android studio Oke sebelum kita lanjutkan video ini silahkan teman-teman subscribe channel saya azwarbuton dan jangan lupa juga follow Instagram saya at azwarbuton Oke pertama-tama kita buat sebuah project baru kemudian saya pilih button on navigation activity ya setelah itu sekitar ganti namanya misal jadi RM ya Oke sambil menunggu proses building selesai disini saya sudah siapkan enam buah icon untuk sesematkan dalam menu aplikasinya ini jadi ini menu icon ini saya download di situs freeepic.com secara gratis silahkan teman-teman nanti cari saja disana dengan keyword medical Oke kita lanjut ke Android studio nya Oke sudah siap rencananya saya akan menghilangkan bukan menghapus tapi hanya menghilangkan ini icon di tengah karena saya ingin menjadi button button Oke kita edit di menu kemudian eh saya tukar saja dulu ini karena saya ingin menggunakan ikonnya kemudian saya hilangkan ikonnya Oke setelah itu eh saya hapus atau saya tulis home sini Oke Oke sudah siap setelah itu eh saya akan mengambil saya menyiapkan dulu beberapa ikon di vektor aset ikon yang pertama yaitu eh search pencarian kemudian saya beri nama cari kemudian tuh warnanya saya ubah setelah itu jangan terlalu hitam oke kemudiannya ikon yang selanjutnya kita ambil sebuah bel notifikasi notifikasi ini bel ya oke Hai bel Oke yang selanjutnya kita ambil ikon user atau kalau disini namanya person Oke kita ambil ikon user oke sudah siap nah saya akan mengganti dahulu saya kembali ke navigation kemudian sini saya akan ganti dengan you user oke kemudian saya mengganti Constraint layout menjadi dengan koordinator layout kemudian ini dihapus karena kita hapus nanti akan ada error kita edit dulu di script oke programnya di javanya kita hilangkan edit text ini dihilangkan saja terdipakai lagi terdipakai 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 oke ini juga terdipakai oke sudah siap setelah itu saya akan membuat eh maaf disini hitnya nol jadi saya ganti dengan match parent oke kemudian oke kemudian saya bawa ke bawah dengan gravity bottom oke kemudian saya akan mengambil sebuah floating action button floating ini oke rep content rep content oke setelah itu saya beri sebuah icon CRC kita beri home oke kemudian kita ganti warna ikonnya menjadi boleh warna putih oke seperti ini kemudian saya akan bawa ke tengah sini sini nah saya bawa dulu ke bawah yang pertama gravity yang pertama apa ya bottom yang selanjutnya center oke sudah ke bawah tinggal kita tampilkan ke depan karena dia ini ada berada di bawah navigasi bottom jadi kita tambahkan elevation oke elevationnya mungkin kira-kira 8dp oke kita muncul ya kemudian saya akan memberi sedikit margin margin bottom kurang lebih 30dp oke kita coba ya kita cek setengah oh jangan terlalu jauh eh 28dp ya pas ya selanjutnya kemudian saya akan memberi background disini backgroundnya yaitu eh background tinnya kita gunakan background saja basic merah oke background ini app background tinnya kita gunakan basic merah waduh saya salah background tinnya kita gunakan basic merah waduh kita gunakan basic merah waduh kita gunakan kemudian kita sesuaikan iconnya biar ada trail contrast yang pertama itu item item tin color kita gunakan warna putih SS6 kali kemudian item item textnya juga kita gunakan warna putih ini oke saya kira sudah cukup setelah itu disini saya akan buat dulu detailnya oke saya buat dulu detailnya disini saya kasih nama linear layout saya gunakan one match parent hacknya juga match parent nah setelah itu saya akan membuat sebuah lagi linear layout linear layout match parent wrap content oke kita beri pemukus pertama dengan orientasi vertikal kemudian yang kedua kita beri orientasi horizontal oke kita siap setelah itu ayo karena kita ingin membagi kita ambil aja buat text yuk kita beri match parent wrap content kita tulis disini textnya sistem eh jangan rumah sakit kota bau bau eh karena saya tinggal di kota bau bau jadi saya buat saja rumah sakit umum disini contohnya kemudian ee kita beri ketebalan eh sorry kita copy saja dulu terpaste kemudian disini kita beri ketebalan kita ganti lagi disini detailnya ee saya beri nama apa ya sistem informasi rumah sakit oke oke kemudian saya beri ketebalan disini style bold dengan size ee 23dp oke atau 20dp saja lah white oke sudah cukup kemudian saya akan memberi sedikit padding disini 10dp oke kemudian disini saya kita beri orientasi secara ee oh sorry saya lupa selesai disini kita kita card dulu text ini kita beri orientasi disini kita buat lagi sebuah linear layout match parent wrap content dengan orientasi vertical oke kita paste oke kemudian disini kita berikan white 1 karena kita ingin memasang icon disini button match kita beri ukuran 30dp oke di sebelah juga kita beri ukuran 30dp oke kemudian kita beri background background yaitu bell oke kemudian disini header nya graffiti center graffiti center oke sudah ke bawah ya pas setelah itu saya akan membuat ee sebuah ee apa ya tombol cari disini search pakai edit kita gunakan edit text make parent wrap content kemudian kemudian ee kemudian kita beri hint hint nya yaitu ee cari sesuatu misal tiga kali kemudian kita boleh drawable drawable start yaitu cari sebuah icon oke pas ya kemudian saya ingin mengganti background ini dengan menggunakan shape saya buat dulu shape nya biar lebih manis oke drawable kemudian saya buat disini misal bg form oke kemudian saya nanti ini dengan shape karena saya buat shape tipe shape nya range angle oke selanjutnya saya butuh sebuah solid oke color nya yaitu background nya kita gunakan warna putih fsf oke kemudian saya butuh sebuah corner saya akan membuat sebuah sudut nah kita boleh corner 20dp oke sekian sudah cukup ini ya ada corner nya 20dp atau 30dp oke setelah itu disini saya akan beli background background form bg ini ya nanti kemudian disini saya beri margin top 10dp kemudian saya ganti height nya dengan manual yaitu 30dp oke lagi 40dp 45 ya saya rasa cukup kemudian kita beri padding ke dalam padding left 10dp oke kita cek nah kurang nampak mungkin warnanya terlalu apa ya kita kita buka sedikit background disini biar kelihatan sedikit background misal kita beri warna sembarang ya hanya untuk menampakkan ya biar kelihatan sedikit kita hapus oke nampak ya oke nanti kita ganti background nya dengan warna yang lebih baik oke oke saya kira cukup oke 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 kemudian eh saya akan membuat menu nya disini di bawah sini oke kita buat menu nya jadi saya gunakan saja linear seharusnya kita gunakan card ya cuma karena waktu nanti teman-teman kan sendiri yang menggunakan card linear layout match parent web content oke ini pembuatan pertama orientasinya vertikal eh maaf eh orientasinya itu horizontal kemudian eh saya akan membuat lagi eh sebuah linear layout eh match parent web content nah kemudian eh orientasinya vertikal oke kemudian disini saya sudah siapkan icon tadi saya copy saya bawa di drawable oke kita buat dulu yang pertama eh ambil saya buat image view eh kita beri ukuran disini setelah 80 dp oke kemudian height nya kita beli web content nanti dia akan menyesuaikan src nya adalah yang pertama ampulan oke kemudian kita pop to padding false oke kemudian eh maaf di hapus dulu ya saya lupa kodenya kita kembali ke design kita klik gambarnya oh iya adjust the bone dihilangkan crop padding dihilangkan oke jadi teman-teman tinggal menambahkan ini ya attribute ini adjust view dengan crop to padding oke kita rapikan kemudian kita beri indicating nya gravity center center kemudian kita tambahkan text view di bawah text view match parent web content kita beri alignment center dengan text misal ambulant atau data ambulant oke kemudian kita buat sedikit style eh masuk ke tebalan bold oke saya kira sudah cukup kemudian disini saya ingin memberi sebuah background saya copy saja background form minta disini bg form saya copy oke kita buat agar lebih menarik kita tulis saja a bg card oke jadi saya rencana akan membuat sebuah sudut yang berbeda disini tanpa sudut jadi disini saya tambahkan eh yang pertama itu boleh saja bikin nanti 10dp saya coba dulu oke kita tambahkan background ee apa ya tadi card ya bg card oke kemudian kita buat sebuah padding eh margin margin top kurang lebih 10dp oke saya rasa cukup nah disini sangat mudah kita tinggal melakukan copy paste ee ini ya menunya oke terus kita eh sorry kita beli dahulu disini karena kita ingin copy wait satu karena kita ingin lakukan pembagian kita copy kita paste oke ada dua ya kemudian diantara sini kita ini ya diantara sini ya kita kita beri pemisah namanya relative layout match jangan match parent kita beli 10dp kemudian ini match parent oke oke saya kira sudah cukup coba cek oke ya kemudian eh eh maaf saya tambahkan sedikit saja margin topnya kita beli 15 kemudian pemisahnya kita beli juga 15 nah mana ya nih biar saya rahasi setelah itu di dalam ini oke kita beli padding 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 kita beli 15dp oke kemudian disini juga kita beli padding kita beli 15dp oke sampai disini saya kira cukup oke eh oke saya mau kasih variasi di background card disini background menunya saya kembali ke bg card oke yang pertama saya ingin buat corner yang berbeda pertama saya beli radius left bottom 40dp oke kemudian saya eh bagaimana yang bagus ya saya cari dulu eh kemudian di bagian sisi kanannya begini yang mudah kemudian di bagian tunggu ya 40dp 40dp kemudian eh di bagian bawahnya juga kita beli 40dp pas jangan hasil langkahnya jadi 0 kemudian Android left kita beli 40dp eh kemudian Android yang belum digunakan ini top 40dp 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 oke jadi nanti begini bentuknya kurang lebih seperti ini coba kita cek eh oke kemudian eh mungkin terlalu besar ya 40dp kita kurangi jadi 30dp 30dp jadi 30dp biar gak terlalu mencolok ya oke eh eh masih besar 20dp 20dp eh 20dp oke kita cek lagi eh saya keras sudah cukup ya ah ya oke saya keras sudah cukup kemudian eh saya ingin membuat background di kiri kanan setiap menu eh menu kanan menu kiri saling berlawanan untuk backgroundnya maka saya copy lagi disini oke saya paste eh saya bikin di card 2 oke ini card 2 ya oke saya tadi sini kan dia tanpa sudut nah sekarang kita pindahkan disini menjadi jadi tidak eh tidak bersudut oke disini saya tambahkan 20 kemudian di left bawah left bawah ya bottom bawah ini dia saya beri 0 oke kurang lebih seperti ini kemudian disini nah di background ke 2 saya ganti menjadi ah 2 oke jadi mereka sering berlawanan seperti ini perhatikan ya oke ada yang salah ini oke sering berlawanan ya sering lebih bagus eh setelah itu kita tinggal eh lakukan copy ini lakukan copy saja kita beri dulu disini eh keterangan part 1 menu oke oke kita copy sampai kebawah ada garisnya ya ini pertentunya oke kita paste kita beri nama lagi part menu 2 oke oke kita beri nama lagi keterangan part menu menu 3 oke saya kira pas ya kemudian eh kita ganti detailnya nah yang pertama disini apa ya menu ke 2 oh bed fasilitas ya misal bed eh bed oke disini kita beri nama eh fasilitas oke selanjutnya eh apa ya ini menu ke 3 kita beri nama help 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 nah misal kita tulis disini keterangannya layanan layanan oke kemudian disini menu ke 4 kita ganti lagi menjadi nurse suster ya nurse kemudian mungkin kita tulis ini data perawat oke kemudian nah di menu selanjutnya appeals obat appeals oke kita beri data obat selanjutnya eh mana ya eh smartphone mana ya ini ya ini ya kita ganti smartphone kemudian disini kita ganti misal eh bantuan oke saya kira sudah cukup eh sekarang saya ingin mengganti background ini floating backstern agar lebih kontras dengan warna merah ya background nah kita cari saja disini di google agar warnanya lebih bagus material color oke kemudian saya ingin mengambil sebuah warna ya warna agak sedikit orange karena warna merah sangat cocok dengan warna orange oke oke saya pilih warnanya jangan oke kemudian saya copy background app background theme oke warna orange ya biar lebih rapi atau bisa kita lebih deep light sedikit jangan nah kalau warna biru kurang bagus sesuka warna orange nanti kita deep sedikit agar lebih nampak oke oke kemudian kita ubah sedikit warnanya ini menjadi warna lebih putih oke biar lebih kontras ya oke saya kira cukup sekarang kita coba jalankan ke perangkat kita jalankan dulu emulatornya oke jadi kalau teman-teman merasa emulatornya sangat berat silahkan teman-teman gunakan emulator gunakan HP teman-teman ya dengan konektor menggunakan USB kabel kemudian jangan lupa install juga adb nya tapi kemungkinan adb sudah di install secara default di di android studio oke sudah siap kita jalankan lagi nah kita install oke saya kira sangat mudah ini tampilan juga sangat sederhana ini tampilan juga sangat sederhana oke menarik ya kita coba oh belum ya jadi nanti gunakan ya emulator eh jangan lupa juga nanti di HP teman-teman itu diaktifkan opsi mode developernya kemudian diaktifkan lagi usb the book nanti cari saja di internet bagaimana cara mengaktifkan usb the book karena setiap handphone berbeda cara cara aktifkan ya oke oke sudah siap ya ah iya saya ingin menghilangkan dulu ini default toolbar nya default toolbar nya itu ada di value kemudian style kemudian apa ya ini diganti direct action menjadi no action bar oke kita coba lagi masih proses ya oh iya sudah siap oke sama ya bagus nah teman-teman tinggal lakukan variasi sendiri silahkan teman-teman lakukan variasi sendiri jadi nanti disini ditambahkan kalau ini teman-teman menggunakan linear layout sebagai button nya nanti ditambahkan di setiap menu nya namanya clickable oke misal disini tinggal ditambahkan diaktifkan clickable nya true kemudian teman-teman lakukan logika ketika di klik maka akan timbul efek oke saya kira saya ketenar teman-teman cari saya di internet oke eh mungkin kurang lebih ini dulu yang dapat tutor yang bisa saya bawakan hari ini kita akan ketemu di tutor selanjutnya eh akhir kata selamat menikmati ke sosial media teman-teman dan akhir kata saya mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan dan sampai berjumpa kembali di tutor selanjutnya terima 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 terima